Langsung bertemu dengan Mas Anies, ini pembahasannya apa sih, Mas? Loh, kalau berkoordinasi sama Pak Anies itu jauh sebelum keputusan MK. Saya kebetulan intensif berkomunikasi dengan ketua PKK, Bersubahai Medis Kandar, yang pada saat itu masih berencana untuk mendukung Pak Anies Baswedar. Dan PD Perjuangan membuat satu perencanaan politik untuk berkoordinasi sama dengan PKB di PKB DKI Jakarta, di mana PKB mendukung Mas Anies dan PD Perjuangan mendapatkan posisi calon wakil gubernurnya. Jadi jauh sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi. Ketika PKB kemudian bergabung dengan Kim, perhatikan PD Perjuangan tidak bisa mengusung sendiri, karena kita kurang 20% pada waktu itu. Maka PKB mengeluarkan keputusan nomor 60 tahun 2024 yang memungkinkan PD Perjuangan dapat mengusung sendiri calon wakil gubernurnya, komunikasi dengan Mas Anies terus berlanjut. Jadi ini satu kontinuitas perencanaan politik di PKB DKI Jakarta. Jadi bukan wujud-wujud begitu ada keputusan MK baru kita bertemu, tapi memang sudah jauh sebelum itu. Dan kita masih terus berproses, Mas Anies menjadi salah satu kandidat calon wakil gubernur yang sedang dipertimbangkan oleh partai untuk kita usung di PKB DKI Jakarta ini. Saya bertemu beliau di tanggal 20 Agustus kemarin, satu jam setelah berusaha makamah konstitusi. Kita berdiskusi banyak, dialog kebangsaan, diskusi tentang ajaran-ajaran pemikiran-pemikiran Bung Karno, hubungan antara Islam dan nasionalis, dan juga bicara tentang kebenerkaan dan sebagainya. Hari ini Mas Anies berkunjung ke DPD DKI Jakarta. Saya mendapatkan laporan dari teman-teman DPD Perjuangan DKI Jakarta, pertumbuhannya sangat akrab, kita keluargaan, duduk, bicara tentang banyak hal, membangun Jakarta dan lain sebagainya. Kita masih punya waktu sampai tanggal 29 yang akan datang, kita masih terus berproses, kita tunggu nanti bagaimana keputusan akhir Bungu Megawati Soekarno Putri untuk menentukan siapa calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan diusung oleh DKI Perjuangan. Terima kasih.